Selamat datang di Tiang Awan Channel, semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu. Berikut rincian gaji pensiunan PNS dari golongan 1 hingga 4 terbaru 2021. Simak Tia, Portal Jember, Pegawai Negeri Sipil, PNS, masih menjadi salah satu pekerjaan atau profesi yang paling diminati. PNS dianggap pekerjaan paling stabil, terutama dari segi pendapatan. Tak cuma mendapat gaji bulanan, PNS juga memiliki berbagai tunjangan. Bahkan, PNS yang telah pensiun pun tetap menerima gaji. Seperti, yang diketahui, usia pensiun PNS di Indonesia adalah 58-65 tahun. Dilansir Portal Jember berbagai sumber, inilah daftar gaji pensiunan PNS tahun 2021 yang harus diketahui. Pemerintah kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS, di tahun 2021 ini. Di hampir setiap penerimaan CPNS, total pelamar yang mendaftar seleksi CPNS bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Tidak heran. Persaingan untuk bisa lolos seleksi CPNS terbilang sangat berat. Mengapa menjadi PNS begitu diminati? Salah satu alasannya ialah adanya kepastian atau jaminan di hari tua. Seorang PNS memang tetap akan mendapat penghasilan atau gaji meski sudah memasuki usia pensiun. Lalu berapa besaran gaji pensiun PNS? Berapa gaji pensiun PNS? Setiap bulan, pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Selain PNS, pensiun pokok juga diberikan untuk aparatur negara lainnya seperti TNI dan Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok penisiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN Purna Bakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan. Pangan per bulannya. Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUM PT Taspen, Persero, di mana dengik pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga kantor pos. Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat ini. Gaji pokok pensiun PNS PNS golongan 1 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp2.014.900.000 PNS golongan 2 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp2.865.000 PNS golongan 3 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp3.597.800.000 PNS golongan 4 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp4.425.900.000 Gaji pokok janda atau doda pensiun PNS Selain pensiunan untuk PNS, janda atau doda PNS yang dipensiun juga mendapat penghasilan atau gaji pokok. Berikut adalah besarannya. Pensiunan janda atau doda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600.000 Pensiunan janda atau doda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600.000 Sampai Rp1.375.200.000 Pensiunan janda atau doda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600.000 sampai Rp1.727.000 Pensiunan janda atau doda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600.000 sampai Rp2.124.500.000 Uang pensiun janda atau doda yang ditinggal PNS meninggal. Sedangkan gaji pokok bagi janda atau doda dari PNS yang meninggal yang dipensiun adalah sebagai berikut. Pensiunan janda atau doda PNS yang meninggal. Golongan 1 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp1.934.800.000 Pensiunan janda atau doda PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp1.560.800.000 sampai Rp2.746.500.000 Pensiunan janda atau doda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100.000 sampai Rp3.453.300.000 Pensiunan janda atau doda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400.000 sampai Rp4.243.600.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!